Kodim 0723 Kelaten menyeluruhkan bantuan tunai kepada 20 ribu sasaran mulai PKL, pemilik warung dan nelayan. Bantuan tunai merupakan bantuan pemerintah pusat dengan besaran Rp600.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan program BTPKLWN ini digelar di Kedung Sunan Padana Ran RSPD Kepupaten Kelaten. Penyerahan bantuan tunai diserahkan Kodim 0723 Kelaten kepada 20 ribu orang terdiri dari pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan. Masing-masing penerima bantuan mendapat Rp600.000. Penyerahan bantuan ini diberikan secara simbolis oleh Bupati Kelaten Sri Mulyani bersama Dandim 0723 Kelaten, Lekol Infantri, Joni Eko Prasio. BTPKLWN ini merupakan program pemerintah pusat untuk tambahan modal usaha dampak pandemi COVID-19, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penyaluran bantuan selama 10 hari mulai hari Jumat di Kedung Sunan Padana Ran, dan dilanjutkan ke sejumlah ekskawadanan atau desa. Pagi ini kami Kodim 0723 Kelaten melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai kepada PKL dan warung di wilayah Kabupaten Kelaten. Di mana saat ini kami Kodim Kelaten mendapatkan perintah untuk menyalurkan sebanyak 20 ribu warga masyarakat Kabupaten Kelaten yang memenuhi syarat kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, besaran jumlah dari pembagian tersebut per orangnya adalah 600 ribu. Rekapitulasi jumlah sejumlah 12 miliar rupiah. Dengan bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, masyarakat kondisinya sehat, tetap semangat, dan pandemi segera berlalu. Dan masyarakat tetap, ya, yang jelaskan itu ya, yang namanya bantuan untuk PKL dan warung kan untuk tambah modal, dan tentunya banyak kebutuhan kan pada saat bulan Suci Ramadan ini, sehingga masyarakat yang kena dampak COVID-19 bisa terbantu, dan tentunya ekonominya bisa segera teratasi. Persyaratan bagi penerima yakni warga negara Indonesia memiliki KTP Kabupaten Kelaten dan tidak boleh berstatus ASN maupun TNI dan Polri. Sebelumnya tidak menerima bantuan produktif usaha mikro, dan jika menerima akan bertolak otomatis di aplikasi proses verifikasi BTP KLWN. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi Dodo yang telah memberikan bantuan tunai untuk para pedagang KK5, warung dan nelayan oleh TNI sebesar 600 ribu rupiah. Terima kasih. Para PKL pemilik warung dan nelayan diharapkan mampu memanfaatkan bantuan secara optimal untuk usaha pasca terdampak pandemi COVID-19. Dan Kelaten, saya Fulafendi, Enyus, melaporkan.